Pusai melaksanakan sholat idul fitri di Masjid Raya Paitul Rahman, Presiden Joko Widodo meningjau tanggul rop sepanjang 3,6 km di Tambak Lorok, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin 17 Juni 2024. Joko Widodo meningjau proyek pengendalian banjir dan rop kawasan Tambak Lorok tahap 2 yang mampu menahan rop paling tidak sampai 30 tahun mendatang. Ya ini adalah proyek pengendalian rop dan penataan kawasan kampung nelayan di Tambak Lorok. Yang panjangnya untuk tanggul ropnya ini 3,6 kg, sepanjang 3,6 kg untuk pengendalian rop yang ada di Tambak Lorok dan juga penataan kampung nelayan. Saya kira dalam jangka 30 tahun minimal itu bisa menahan rop. Presiden ketujuh Indonesia itu menargetkan proyek yang menelan anggaran 386 miliar rupiah ini akan rampung dikara pada Agustus 2024. Jika dinilai sukses mengatasi banjir, nantinya proyek tersebut bakal dijadikan percontohan bagi daerah lainnya di Indonesia yang memiliki permasalahan serupa. Ya ini kan baru dibangun, nanti kalau udah rampung baru kelihatan. Kalau dilihat api jangka hari ini, proyeknya seperti apa Pak? Nanti akan selesai bulan Agustus. Ini nanti kalau memang baik, penataan kampung nelayannya baik, nanti akan kita jadi ganti, bisa di-replikasi, bisa di-copy itu. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, 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 Ketika rumah mereka bahkan tak jarang warga memutuskan memilih pindah rumah karena tak sanggup menghadapi kondisi tersebut.